Kali ini kita akan membahas materi lanjutan ya setelah kita di sesi pertama yaitu kemudian diakhiri dengan UTS ujian tengah semester dimana materinya diferensial. Kali ini kita akan membahas tentang integral apa itu integral sebelumnya kalian sudah pernah mendapat pelajaran di SLTA tentang integral ya sama dengan yang di SLTA cuman mungkin kita di sini nanti akan kita kaji lebih dalam tentang apa itu integral. Definisinya itu sebenarnya adalah integral adalah suatu Anti Turunan Jadi integral itu adalah suatu anti turunan Kenapa ada suatunya kenapa kok tidak disebut dengan anti turunan saja Jadi di sini karena memang Ada faktor-faktor tertentu Di dalam hasil suatu integral itu yang nantinya kita belum Secara pasti mendapatkannya Makanya Bisa Hasilnya itu bisa satu Bisa dua Bisa tiga Bisa lima Dan seterusnya Makanya di sini disebut ada suatu anti integral Jadi bukan anti integral saja Nah Kalau kita Mempunyai fungsi Suatu fungsi Kita Mempunyai Fungsi Misalnya Suatu fungsi X Sama dengan X pangkat tiga Carilah suatu fungsi Yang merupakan anti dari Ini Yang nanti jikalau suatu saat didiferensialkan Hasilnya akan ini Jadi sebenarnya Simple ya Pengertian dari integral itu adalah Suatu hasil dari suatu integral Merupakan suatu fungsi Dimana Jika fungsi tersebut Didiferensialkan Akan kembali ke fungsi semula Dari sini Kita tahu bahwa Jika kita mempunyai suatu fungsi Carilah Integral Dari Fungsi X Ya Dari fungsi X tersebut Carilah Suatu fungsi Ya Dimana Jikalau suatu Fungsi tersebut Kalau didiferensialkan Hasilnya akan seperti ini Nah Sekarang Kita coba Dengan Bahwa suatu Ini F X ya Kita mempunyai suatu fungsi lain Taruhlah Kalau ini F kecil F X Begitu Sama dengan X pangkat 4 Per 4 Ya Nah Jika kita mempunyai suatu F X Kita coba Kita diferensialkan Diferensial dari F X ini Ke X Hasilnya adalah Diferensial dari X pangkat 4 Per 4 D X Kalian tahu Hasilnya adalah Ini Pangkatnya turun 1 4 Kali X pangkat 3 Dibagi 4 Hasilnya adalah X pangkat 3 Nah Ternyata Ini Sama dengan ini Jadi Bisa dikatakan Disini Bahwa F X ini Yang Huruf besar ini Adalah Anti turunan Dari Ini Jadi Kita bisa Apa namanya Menyebut disini Bahwa Fungsi X ini Maka Integral di Apa namanya Disimbolkan Dengan Tanda seperti ini Ya Integral Seperti Apa namanya Kayak pipa Begitu Kayak huruf S Tapi sangat Sangat Tipis Begitu Dari Fungsi X D X Itu Sama dengan F X Ya Jadi Integral Dari Fungsi X Itu Adalah Hasilnya Adalah F X Ini Ya Jadi Sekali Sekali lagi Kita mencari Anti turunan Dari suatu Integral Dari suatu Fungsi Itu sama Dengan Kita mencari Suatu Fungsi Dimana Fungsi tersebut Kalau Diturunkan Akan Kembali Ke Fungsi Semula Ya Jadi Kalau Integral Ini F X Fungsinya Itu adalah X Pangkat 3 D X Itu Adalah Sama Dengan Ini Ya Jadi X Pangkat 4 Per 4 Disini Ada Fungsi C Kenapa Fungsi C Yaitu Bahwa Saya Tidak Apa Namanya Saya Tunjukkan Saja Kalau Kita Turunkan Ini Kita Turunkan Yang Ini Ini Hasilnya Akan Menjadi X Pangkat 3 Ya Turunan Dari X Pangkat 4 Per 4 Adalah 4 X Pangkat 3 Dibagi 4 Hasilnya Adalah X Pangkat 3 Kemudian Turunan Dari C Ini Ini Adalah Bilangan Konstan Dimana Bilangan Konstan Kalau Kita Turunkan Hasilnya Akan 0 Jadi Suatu Fungsi Ditambah Dengan 0 Itu Nilainya Tidak Berubah Ya Jadi Kalau Ini Diturunkan Hasilnya Akan Menjadi 0 Artinya Apa Ini Tidak Taruh Boleh Disebut Tidak Berarti Jadi Fungsi Konstan Ini Kalau Diturunkan Karena Akan Menjadi 0 Ya Nah Nah Sehingga Tidak Akan Mempengaruhi Hasil Diferensial Jadi Kalau Diferensialkan Ini Ini Hasilnya Akan Menjadi X Pangkat 3 Demikian Pula Ini Contoh Lain Integral Dari Carilah Suatu Integral Hasil Dari Carilah Integral Dari Sinus X DX Ya Carilah Integral Dari Sinus X Maka Kita Harus Mencari Suatu Fungsi Dimana Kalau Fungsi Tersebut Di Diferensialkan Hasilnya Akan Menjadi Sin X Ya Kita Tahu Hasilnya Sin Kalau Diferensialkan Maaf Diintegralkan Hasilnya Adalah Suatu Fungsi Dimana Kalau Diferensialkan Hasilnya Akan Sin X Yaitu Adalah Cos X Plus C Jadi Kalau Cos X Itu Ada Diturunkan Hasilnya Akan Menjadi Sin X C Diturunkan Menjadi 0 Jadi Tidak Berpengaruh Tapi Ini Pengaruhnya Dalam Penggambaran Nanti Akan Menjadi Suatu Spektrum Jadi Kalau Misalnya Disini Saya Ambil Kalau Hasilnya Misalnya Suatu Parabola Parabolanya Nanti Akan Tidak Hanya Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Demikian Kalau Lingkaran Mungkin Dia akan Jari-jarinya Yang Berubah Sehingga Membentuk Suatu Spektrum Begitu Nah Kita Lanjutkan Sebenarnya Integral Itu Adalah Luasan Luas bidang Yang dimaksud Luasan Dari Suatu Fungsi Jadi Kalau Kita Itu Mempunyai Suatu Ini Adalah Suatu Fungsi Tapi Nanti Nanti Akan Kita Bahas Secara Detil Dimana Fungsi Itu Dibatasi Oleh Suatu Interval Maka Integra Itu Sebenarnya Luas Dari Bidang Ini Bidang Yang Dibatasi Suatu Fungsi Pada Interval Tertentu Itulah Gambaran Dari Integra Jadi Seperti Ini Gambarannya Kemudian Kita Lanjutkan Untuk Fungsi Fungsinya Lain Jadi Untuk Integral Dari Fungsi Fungsi Dasar Jadi Misalnya Kalau Fungsinya Itu Fungsi Konstan Makanya Dari Disini Satu Integral Dari Suatu K DX Ini K Konstan Itu Sama Dengan KX Plus C Begitu Karena Apa Karena Kalau KX Diturunkan Akan Menjadi K Gitu Ini Kan Turunannya Satu Turunan X Satu Kemudian Kalau Kita Bentuk Fungsi Polinomial Dimana Ini Biasanya Ditulis Dengan R R Itu Bilangan Rasional Bisa Positif Bisa Negatif Bisa Pecahan DX Hasilnya Adalah Integralnya Untuk Polinomial Kita Tambah Satu R Plus Satu Dibagi Dengan R Plus Satu Ini Sudah Diberikan Waktu SL T A Ini Plus C Ya Kemudian Untuk Integral Dari Sinus X DX Saya Bentar Saya mundur Sebentar Jangan Lupa Kalau Menulis Integral Ini Harus Ada DX Ya Kalau Tidak Ada DX Berarti Ada Artinya Jadi Jangan Lupa DX Ini Sangat Penting Karena Ini Menggambarkan Nanti Parsial Parsial Bagian Bagian Dari Yang Akan Kita Integralkan Hasilnya Kita Jumlahkan Begitu Ya Kalau DX Berarti Nanti Parsial Kecil Kecil Dalam Bentuk Delta X Jadi Ini Tidak Boleh Dihilangkan Atau Ditinggalkan Kalau Tidak Ada DX Berarti Salah Saya Kembali Lagi Kesini Integral Dari Sin X Carilah Suatu Fungsi Dimana Kalau Fungsi Tersebut Diturunkan Menjadi Sin X Kita Tahu Bahwa Disini Adalah Cosinus X Plus C Ini Cosinus X Berhenti Plus C Bukan Cosinus Dari X Plus C Lain Jadi Ini Sendiri C Demikian Pula Ini Kalau Cosinus Dari X DX Ya Integralnya Apa Ya Tentu saja Kita tahu Bahwa Ini Adalah Minus Sinus X Ya Oh Maaf Saya Terbalik Ya Ini Adalah Minus Dan Disini Justru Positif Ya Jadi Disini Minus Karena Apa Turunan Dari Cosinus X Adalah Minus Sinus X Jadi Nanti Kalau Minus Dikalikan Minus Malah Jadi Plus Ya Demikian Pula Ini Plus C Ini Untuk Yang Fungsi Konstan Fungsi Polinomial Dan Fungsi Trigonometri Ada Lagi Fungsi Yang Lain Yaitu Fungsi Algoritmik Algoritmat Algoritmik Dan Eksponensial Ya Contohnya Kita Kita tahu Bahwa Integral Dari Seper X Dx Jadi Itu Sama Dengan Carilah Turunan Yang Dimana Integralnya Menjadi Seper X Yaitu Adalah Ln X Plus C Ya Plus C Ya Tuh Ya Ingat Bahwa Turunan Dari Ln X Adalah Seper X Ya Begitu Nah Demikian Pula Kalau Integral Dari X Min K K Adalah Bilangan Konstan Itu Adalah Ln Dari X Min K Plus C Tentu Saja Ya Ini Hanya Bisa Dilakukan Jika X Nya Itu Pangkat 1 Ya Kalau Nanti Pangkat 2 Sudah Tidak Bisa Lagi Ya Nanti Akan Saya Tunjukkan Ya Di Contoh Contoh Ya Ini Hanya Untuk X Pangkat 1 Kemudian Lanjutnya Lagi Adalah Bentuk Dari Kebalikan Dari Ln Adalah Logaritma Ya Ini Saya Ingatkan Lagi Ln Itu Sama Dengan Log Log Dengan Kalau Saya Menulis Kalau Saya Menulis Log X Bilangan Pokoknya E Bukan 10 Tapi E Ini Ditulis Dengan Ln X Jadi Ln X Itu Sama Dengan Log X Tapi Bilangan Pokoknya E E Ini Adalah Bilangan Natural Ya Atau Bilangan Alami Apa Kita Tahu Bahwa E Apa Tahu